UMG Season 176, Permainan Catur Abadi, Jangan Tanya Orang tua berambut putih berubah menjadi ekspresi terpesona dan perlahan berkata, 50 juta tahun yang lalu, imam besar leluhur suci ras iblis saya mencapai dao. Untuk memperbaiki nama ras iblis, dia pergi untuk menantang leluhur pengobatan umat manusia. Siapa yang tahu bahwa keduanya menciptakan jalur baru, dan benar-benar mengintegrasikan alcemi dao ke dalam go, memainkan permainan catur abadi bernama, Asnot. Ketika dia mendengar itu, Yeyuan berkata dengan heran, menantang leluhur obat. Imam besar leluhur suci ras iblis benar-benar sangat kuat. Wajah lelaki tua berambut putih itu jatuh, dan dia berkata dengan wajah hitam, Apa maksudmu? Mungkinkah ras iblis kami pantas menjadi lebih buruk dari ras manusia Anda? Petik 2 Yeyuan tertawa canggung dan berkata, Huhu, senior, jangan salahkan aku. Junior selalu mendengar bahwa pengobatan leluhur hanya setengah langkah dari melangkah ke alam dao leluhur. Jadi saya secara naluriah berpikir bahwa medisin Ancestor adalah alkemis terkuat di dunia surga ini. Petik 2 Pada kenyataannya, bahkan Dasles juga tidak jelas seberapa kuat ras iblis dari ras iblis pendeta leluhur. Bagaimanapun, di mata karakter top ini, Heavenly Empyrean Immortal Groove hanyalah seorang junior juga. Ketika leluhur obat dan imam besar leluhur suci bermain catur, hutan abadi surgawi Empyrean masih tidak tahu sudut mana yang jauh. Juga tidak ada dunia hutan abadi. Pria tua berambut putih itu mendengus, tapi ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Sambil mendesah, dia berkata, sebenarnya, apa yang kamu pikirkan juga benar. Meskipun imam besar leluhur suci sangat kuat, pada akhirnya dia masih kalah dengan leluhur obat. Permainan catur ini, masih imam besar leluhur suci yang kalah pada akhirnya. Petik 2 Ye Yuan diam-diam terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa imam besar leluhur suci ras iblis sebenarnya sangat kuat, untuk dapat bersaing dengan leluhur obat di Alcemi Dao. Dalam gagasan bahwa dasles diindoktrinasi ke Ye Yuan, leluhur obat adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Itu benar-benar tidak mungkin ada seseorang yang bisa menyaingi dia di Alcemi Dao. Orang harus tahu, dia adalah orang luar biasa yang memiliki setengah kaki melangkah ke alam Dao Ancestor. Dalam Alcemi Dao, dia bisa dikatakan berdiri di puncak dunia ini. Namun, imam besar leluhur suci sebenarnya bisa bermain dengan leluhur obat dan hanya kalah sehelai rambut. Kekuatan ini, Anda mungkin tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh dunia surga. Senior, kalah adalah kalah, kenapa game catur ini disebut Asnot? Ye Yuan bertanya. Orang tua berambut putih itu melirik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Aku berkata bahwa ini adalah permainan catur, tapi sebenarnya, ini adalah pemahaman dua orang tentang Dao. Saat itu, ketika dia mencapai dilema, imam besar leluhur suci duduk di depan permainan catur selama seratus ribu tahun. Akhirnya, rambut dan janggutnya memutih, dan dia terluka parah dan muntah darah. Dia akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Medisin Ancestor di mana dia kalah. The Medisin Ancestor hanya tersenyum dan mengatakan empat kata, Jangan tanya. Jangan tanya. Petik satu titik. Nama permainan catur ini juga berasal dari ini. Petik dua. Lalu, kata Ye Yuan. Dikatakan bahwa imam besar leluhur suci selalu mengingat hal ini dan dengan sepenuh hati ingin membalas dendam dan memperbaiki kebencian. Tapi dia juga tahu bahwa jaraknya dari Medisin Ancestor. Oleh karena itu, setelah kembali keras iblis, dia mendirikan kuil imam dan mengambil murid secara ekstensif, dengan harapan bisa merawat keberadaan yang bisa bersaing dengan leluhur obat. Pada saat yang sama, imam besar leluhur suci bahkan mengurangi kerumitannya, mengukir banyak salinan, asnot, dan mendistribusikannya ke setiap kuil imam. Selama seseorang bisa memecahkan, asnot, mereka akan memiliki kualifikasi untuk langsung memasuki markas biarawan, kata lelaki tua berambut putih itu. Jadi begitulah adanya. Sepertinya para tetua ingin aku mundur dalam menghadapi rintangan yang sangat besar melawanku, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Orang tua berambut putih berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Apakah kamu takut? Ye Yuan tersenyum ketika dia melihat pria tua berambut putih dan tiba-tiba berkata, Hari itu, ketika Hallmaster di Kiyu ingin membunuh saya, seharusnya senior yang membantu saya menyelesaikan kesulitan saya, kan? Orang tua berambut putih itu sedikit tertegun, lalu segera menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tawa keras, Aku tahu itu tidak bisa bersembunyi darimu, bocah ini. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Junior, terima kasih, senior atas anugerahmu yang menyelamatkan, Namun, kami sudah saling kenal selama lebih dari setengah tahun dan Ye Yuan masih belum tahu nama senior. Petik 2 Orang tua berambut putih berkata dengan dingin, Orang tua ini memiliki satu nama karakter, Siu. Anda bisa memanggil saya senior Siu. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan sadar, Senior Siu yang mendorongku berharap aku pergi dan mencobanya. Siu tersenyum dan berkata, Selama 50 juta tahun, mereka yang bisa memecahkan, Asnot, yang disederhanakan hanya sebelas orang. Kesebelas orang ini saat ini adalah murid di bawah imam besar leluhur suci, dan juga tulang punggung alkemis ras iblis kita. Sungguh memalukan bahwa sebelas orang ini belajar selama puluhan juta tahun dan juga tidak dapat memecahkan, Asnot, yang sebenarnya. Petik 2 50 juta tahun dan hanya sebelas orang, Jadi bagaimana senior tahu bahwa saya bisa memecahkannya? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan, tanya tidak, setelah penyederhanaan mempelajari misteri penciptaan, membuka misteri griddao, Orang biasa tidak bisa menyebarkannya sama sekali. Satu kesalahan langkah dan seseorang bahkan akan kehilangan nyawa di tempat mereka. Anda diberkahi dengan kecerdasan yang tidak biasa, Pandangan Anda unik, saya pikir mungkin. Anda memiliki kemungkinan untuk melewatinya. Bagaimana dengan itu? Punya nyali untuk mencobanya. Petik 2 Dalam setengah tahun ini, Siu duduk dan berdebat tentang Dao dengan Ye Yuan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin dia memanfaatkan kesempatan itu. Dan seiring berjalannya waktu, dia juga menjadi lebih percaya diri dengan bakat Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mendukung Ye Yuan untuk mencobanya. Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, bagaimana hal semacam ini membutuhkan senior untuk dipancing. Jika saya sudah lama mengetahui bahwa ada permainan catur seperti itu, saya mungkin sudah lama tidak tahan dan pergi untuk mencobanya. Petik 2 Mendengar Ye Yuan berkata demikian, ekspresi Siu menjadi serius dan dia berkata, Bocah, aku tahu kamu sangat berbakat. Tapi jangan meremehkan, Asnot, ini. Selama 50 juta tahun, para jenius yang mati di bawah, Asnot, ini, mungkin bisa menenggelamkan ibu kota kekaisaran jika dijumlahkan. Petik 2 Permainan catur ini adalah permainan dua pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahaya yang terkandung di dalamnya secara alami menyebar luas. Jenis permainan catur seperti ini, bakat-bakat yang membosankan malah lebih baik. Tapi begitu mereka yang sangat berbakat terperangkap di dalam, berintegrasi ke dalam permainan di antara keduanya, itu akan sangat berbahaya, perangkap fatal tersembunyi di mana-mana. Jadi, semakin tinggi bakatnya, semakin menyedihkan seseorang akan mati. Nikun yang beralih ke langkah ini sebenarnya ingin meminjam, Asnot, untuk membunuh Yeyuan. Bagaimanapun, bakat yang diperlihatkan Yeyuan, semua orang melihatnya. Nikun tidak menyukai Yeyuan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mengakui bakat alkimia Yeyuan. Yeyuan tersenyum dan berkata, di mana dao berada, bahkan jika puluhan juta menentang, saya juga akan maju dengan berani. Jika saya bahkan tidak memiliki sedikit keberanian ini, bagaimana saya bisa berbicara tentang mencapai dao besar. Petik 2. Siu memukul pahanya saat mendengarnya dan berkata sambil tertawa lebar, bagus. Orang tua ini memang tidak salah menilai Anda. Petik 2. Ketika Yeyuan menemukan Nikun, mengatakan bahwa dia ingin menantang, Asnot, Nikun terkejut dalam hati. Dia saat ini sedang merencanakan bagaimana memaksa Yeyuan untuk menantang, Asnot. Dia tidak berharap Yeyuan menyerahkan dirinya ke pintu. Tindakan ini membuatnya agak tertegun. Kamu benar-benar ingin menantang, Asnot. Nikun berkata dengan heran. Yeyuan tersenyum dan berkata, Bukankah ini persis seperti yang kamu harapkan? Nikun terkejut dan berkata, Kamu juga tahu ini. Uh. Nikun panik, mengetahui bahwa dia membocorkannya. Bukankah ini setara dengan mengakui bahwa masalah ini adalah dia yang menghasutnya di belakang? Anak ini lihai dan licik, sangat mustahil untuk dilawan. Sebenarnya, apakah dia mengakuinya atau tidak, Yeyuan tidak peduli. Masalah ini, Siu sudah memberitahu Yeyuan. Kalau tidak, dia juga tidak akan tahu bahaya yang terlibat, dan tentu saja tidak akan tahu ketekunan Nikun. Yeyuan tersenyum tipis dan berkata, Penatuan Nikun, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Bagaimana tentang itu? Ekspresi Nikun agak jelek saat dia berkata dengan suara serius, Apa yang ingin kamu setujui? Yeyuan berkata, Jika saya gagal, saya tidak akan berbicara lagi selama khutbah para tetua di masa depan. Jika saya berhasil secara kebetulan, semua khutbah tetua, semua orang dapat berbicara dengan bebas sesuai keinginan mereka. Bagaimana menurut Anda? Bab 1762 banding 1762. Kemana kalian semua pergi? Kamu sebenarnya tidak tahu kejadian besar seperti itu. Yeyuan yang dikenal sebagai jenius nomor satu di kuil itu sebenarnya akan menantang Asnot. Petik 2. Apa, bukankah ini mencari pelecehan? Saat itu, Kuang Fei yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi hampir mati di tempat karena dia menantang Asnot. Pada akhirnya, dia pulih selama 100 tahun penuh sebelum nyaris tidak bisa pulih. Petik 2. Heh, Asnot adalah sebotol racun. Semua orang tahu itu berbahaya, tapi selalu ada yang mencobanya. Semakin berbakat, semakin berbakat. Petik 2. Hal yang begitu besar, aku harus pergi melihatnya. Satu orang memberi tahu 10, 10 memberi tahu 100. Berita tentang Yeyuan yang menantang permainan dewa, Asnot, menyebar ke seluruh kuil imam dengan sangat cepat. Di alun-alun, semua tetua hadir. Nikun memandang Yeyuan, ekspresi sombong atas kemalangannya. Dia secara alami tahu bahwa yang disebut jenius ini semuanya bangga. Dia sama saat itu. Mengingat kembali saat itu, dia juga sangat berbakat, berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu di bawah langit. Itulah mengapa dia akan menantang, Asnot. Hasilnya tentu saja tidak perlu dikatakan. Seberapa mirip penampilan Yeyuan saat ini dengan punggungnya. Dikiu memandang Yeyuan dan berkata dengan suara serak, Yeyuan, kamu harus berpikir jernih. Saat memasuki permainan catur, hidup dan mati tidak diketahui. Para jenius yang mati di dalam terlalu banyak untuk dihitung. Petik 2. Yeyuan berkata dengan dingin, Tuan Hallmaster, tolong baca mantra-nya. Dikiu melihat ekspresi tegas di wajah Yeyuan dan tidak lagi mendesaknya. Mantra yang dalam membumbung tinggi ke langit. Papan catur berangsur-angsur menjadi lebih besar, terbang keluar dari telapak tangan di kiu, dan mendarat di tengah alun-alun. Yeyuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, tetapi dia hanya melihat bahwa papan catur batu itu sangat biasa. Itu tidak berbeda dengan papan catur biasa. Di papan catur, bidak catur hitam dan putih saling bersilangan, niat membunuh samar-samar mengjulang, memberi orang perasaan yang menggugah jiwa. Yeyuan hanya melihat satu kali dan tidak bisa lagi pergi. Yeyuan juga ahli dalam aspek ini. Alkimia membosankan dan kering, ketika Yeyuan bebas dan tidak ada hubungannya, dia akan bermain catur untuk menenangkan alam hatinya. Seperti kata pepatah, segudang tau agung, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Sebuah papan catur kecil sebenarnya berisi pepatah dao besar. Tianyuan, satu, sebagai kekacauan, saling silang dalam arah vertikal dan horizontal, menghasilkan dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ini adalah alam semesta. Yeyuan tahu bahwa kompetisi catur ini sebenarnya adalah kompetisi antara leluhur obat dan imam besar leluhur suci, dao kedua orang itu. Yeyuan dengan cepat menyimpulkan dalam pikirannya dan menemukan dengan takjub bahwa kepingan hitam sudah terdesak ke dalam jalan buntu. Tidak peduli di mana bidak berikutnya mendarat, itu adalah skenario kematian. Tidak heran imam besar leluhur suci duduk di depan permainan catur selama 100 ribu tahun lalu. Tidak ada cara untuk maju, tidak dapat mundur, leluhur obat sudah memaksa imam besar leluhur suci ke tepi tebing. Permainan catur semacam ini, sebenarnya ada 11 orang yang lulus. Yeyuan sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun itu adalah asnot yang disederhanakan, Yeyuan dapat mengatakan bahwa permainan catur ini hanyalah skenario kematian tertentu. Sebelas orang itu ternyata bisa lulus ujian, betapa menakjubkan bakat mereka. Hehehe, takut, jika kamu mundur sekarang, kamu masih bisa, kata Nikun sambil tersenyum dingin. Yeyuan, akui kekalahan. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kata Elderly dengan ekspresi puas. Para tetua lainnya juga sinis. Mengenai tindakan Yeyuan yang mengabaikan luasnya langit dan bumi, mereka semua menghina dia. Yeyuan mencibir saat mendengar itu dan berkata, kalian tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Karena ada orang yang lulus ujian, maka secara alami ada secercah harapan. Tidak bisa lewat, hanya bisa disalahkan kalian karena terlalu bodoh, tidak bisa menemukan secercah harapan. Petik 2. Sekelompok orang tua ini berharap dia mati dalam permainan catur. Mengatakan itu hanya untuk memicunya. Mengapa dia menunjukkan sikap yang baik kepada para pena tua ini? Penghinaan. Yeyuan, menurutmu dengan siapa kau sedang berbicara? Nikun berkata dengan suara dingin. Yeyuan memandang Nikun dan berkata sambil tersenyum, kamu merencanakan siang dan malam untuk membuatku datang dan menantang. Asnot, bukankah itu ingin aku jatuh ke dalam? Jika saya mati, saya juga akan menjadi seseorang yang akan mati sekarang. Apa pentingnya mengatakan satu atau dua hal tentang Anda? Jika saya benar-benar berhasil, memarahi Anda beberapa kata bahkan bukan masalah. Apakah Anda tidak setuju? Penatuani. Petik 2. Nikun tercengang saat mendengar itu. Tapi dia segera tersenyum dingin dan berkata, mungkin kamu akan setengah mati. Yeyuan sedikit tersenyum dan berkata, kalau begitu, bukankah itu sesuai dengan selera penatuani? Nikun tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih lucu. Petik 2. Yeyuan hanya tersenyum sedikit, melompat, dan mendarat di papan catur. Berdengung. Seketika, situasinya tiba-tiba berubah. Seluruh papan catur sepertinya sedang diaktifkan. Gelombang aura padat muncul dari udara tipis. Setiap bidak catur tampaknya hidup kembali. Di depan Yeyuan tampaknya menjadi gerombolan pasukan dan kuda. Kedua pasukan itu berlari kencang dan bertempur dari jarak dekat, sangat brutal. Bahkan jika Yeyuan memanfaatkan Sun Moon Heavenly Pupil, itu tidak ada gunanya juga. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat sama sekali. Tiba-tiba, dua gelombang aura yang dahsyat hingga membuat orang tercekik tiba-tiba turun. Kulit Yeyuan menjadi pucat dan dia memuntahkan setegup darah yang besar dengan batuk. Di depan Yeyuan, sosok besar bangkit dari bawah ke atas. Sepasang mata besar mengarah ke Yeyuan. Gambar raksasa ini jelas di depan Yeyuan, tapi Yeyuan sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah imam besar leluhur suci. Sangat kuat, kata Yeyuan sambil terguncang di dalam hatinya. Yeyuan tahu bahwa ini hanyalah gumpalan kemauan yang diubah oleh imam besar leluhur suci. Tapi jejak kemauan ini sudah terlalu kuat. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak bisa menyamainya. Nak, musnahkan keinginan leluhur obat dengan kemauanku. Aku akan memberimu kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Petik 2 Gambar besar itu perlahan membuka mulutnya, nadanya mendominasi tanpa tandingan. Selesai berbicara, sepasang tangan raksasa mendarat dari langit. Ekspresi Yeyuan berubah. Dia merasa bahwa keinginannya sendiri langsung dihancurkan oleh gunung raksasa, dan akan dihancurkan menjadi pai daging. Kemauan yang tak tertandingi. Yeyuan mengertakan gigi dan berkata dengan marah, kamu ingin aku tunduk dan biarkan aku menjadi bidak catur di tanganmu. Ini hanyalah permainan yang pasti menang. Itu hanya untuk membiarkan penantang menerima keinginan Anda. Itu saja. Petik 2 Gambar raksasa itu berkata tanpa emosi sedikitpun, lalu apa? Bahkan tidak bisa menahan keinginan kursi ini, jadi bagaimana Anda bisa menjadi eksistensi yang melampaui medisin Ancestor? Petik 2 Ekspresi Yeyuan berkedip tanpa henti dan dia mengertakan gigi dan berkata, aku, Yeyuan, tidak akan menjadi bidak catur. Tantangan Yeyuan adalah untuk membersihkan rintangan dengan kekuatannya sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Dia tidak pernah perlu mengambil keinginan orang lain sebelumnya. Gambar raksasa itu mendengus dingin dan berkata, pembangkit tenaga listrik semuanya dimulai dari bidak catur. Di tempat ini, bukan terserah Anda. Kursi ini adalah penguasa game catur. Petik 2 Tanya tidak, yang disederhanakan ini sejak awal dibuat oleh Imam Besar Leluhur Suci. Permainan catur ini dikendalikan olehnya dan bukan leluhur obat. Hanya, as not, yang sebenarnya adalah permainan catur yang dikendalikan oleh Medisin Ancestor. Di tempat ini, jika Imam Besar Leluhur Suci menginginkanmu hidup, kamu hidup. Jika dia ingin kamu mati, kamu akan mati. Yeyuan mencibir dan berkata, nasib Yeyuan, selalu digenggam di tanganku sendiri. Bidak catur, saya tidak akan berkenan menjadi itu. Bahkan jika Anda adalah Imam Besar Leluhur Suci, itu tidak akan berhasil juga. Petik 2 Gambar raksasa itu mendengus dingin dan berkata, sungguh seorang pang yang sombong dan sulit diatur. Tidak menerima keinginan saya, hasilnya hanya kematian. Petik 2 Suara Imam Besar Leluhur Suci sangat dingin seolah membunuh Yeyuan hanyalah masalah melambaikan tangan. Tatapan Yeyuan dingin saat dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu, silakan coba. Bab 1763 banding 1763 Saat ini, dunia luar melihat pemandangan lain. Saat permainan catur dimulai, semuanya akan disembunyikan. Papan catur memancarkan cahaya cemerlang, memproyeksikan ke atas langit, membentuk papan catur yang sangat besar. Demikian pula, dua ilusi raksasa saat ini saling berhadapan di langit, momentumnya mencengangkan. Permainan catur sudah dimulai sejak lama, namun kedua belah pihak tetap tak bergerak. Stonefeder mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Ini belum dimulai sampai sekarang. Petik 2 Nikun berkata dengan wajah sombong, bocah ini tidak akan bisa menahan keinginan Lord Secret Ancestor, kan? Sepertinya bocah ini memiliki kelebihan bakat tapi kurang memiliki kemauan. Petik 2 Apa yang diuji? Asnot, yang disederhanakan ini adalah kehendak alcemi dao dari para pendeta. Semakin teguh hati mencari dao seseorang, semakin banyak langkah yang bisa diambil. Sekarang, Yeyuan bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Itu jelas menunjukkan bahwa kemauannya lemah dan dia benar-benar tidak dapat menahan keinginan tak tertandingi dari imam besar leluhur suci. Di bawah, di kerumunan, Alice Siu juga dirajut menjadi satu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Mungkinkah dia benar-benar tidak mampu menahan keinginan paling awal Lord Secret Ancestor? Mungkinkah itu? Aku salah menilai dia. Petik 2 Jelas, dia juga sangat bingung dengan pemandangan ini. Tapi Kong Yun tertawa keras dan berkata, anak ini tidak akan langsung dihancurkan oleh kehendak Lord Secret Ancestor, kan? Jenius! Lelucon apa? Petik 2 Chi Feng di sampingnya juga tersenyum dingin dan berkata, jika dia langsung dihancurkan, maka itu akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah ras iblis. Jenius seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menahan keinginan paling awal. Itu juga dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang, kan? Petik 2 Di luar, banyak orang bersuka cita atas ketidakberuntungan orang lain. Tapi di dalam, as not, Ye Yuan memiliki tampilan yang tegas, menyambut citra virtual yang kuat itu. Bukan menjadi bidak catur, seseorang harus memiliki kekuatan yang menghancurkan semua kehidupan. Kamu tidak baik, karena Anda berpegang teguh pada jalan Anda sendiri, maka menderita murka kursi ini. Petik 2 Saat suara gambar raksasa itu memudar, seolah-olah seluruh dunia runtuh. Kekuatan kemauan yang kuat langsung menghancurkan ke arah Ye Yuan. Semburan kemauan yang turun ini seperti langit runtuh, langit dan bumi berubah warna. Pada saat ini, mutiara penekan jiwa memancarkan energi lembut, membungkus jiwa surgawi Ye Yuan. Meskipun kemauan ini kuat, itu bukanlah, as not, yang sebenarnya. Dengan kemampuan dasles saat ini, dia bisa sepenuhnya mengisolasi tekad ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, Senior, kamu tidak harus seperti ini. Dalam hal kekuatan kemauan, saya, Ye Yuan, sama sekali tidak kalah dari siapapun. Bahkan jika itu adalah imam besar leluhur suci. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, kekuatan sol supresing perl ditarik kembali seperti air pasang. Kekuatan kemauan itu, yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, langsung menyapu ke arah jiwa surgawi Ye Yuan. Berdengung. Ye Yuan hanya merasa pikirannya menjadi linglung, seluruh orangnya seperti disambar petir, memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Berlutut. Suara gemuruh memerintahkan jiwa surgawi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan seperti batu yang keras kepala di air terjun yang berdiri kokoh. Tidak peduli seberapa kuat keinginan ini, dia tetap tidak tergoyahkan. He, Aku, Ye Yuan, bahkan tidak berlutut ke surga. Jadi mengapa saya harus berlutut kepada Anda? Jika aku bahkan bukan tandingan untuk segumpal sisa pemikiranmu, bagaimana aku bisa menyelamatkan kekasihku? Petik 2 Ye Yuan mengertakkan gigi, gelombang kemauan keras kepala melonjak ke langit. Secara bertahap, momentum yang mengesankan pada tubuh Ye Yuan benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda menahan keinginan leluhur yang suci. Ini adalah kompetisi kemauan. Ye Yuan memasuki dunia surga untuk menyelamatkan Mulingswe. Untuk ini, dia harus berjalan ke puncak gunung Heavenspun, dan juga harus memiliki kekuatan mutlak. Menjalani dua kehidupan, mengalami jalan begelombang, Ye Yuan tidak akan benar-benar mempercayakan harapannya kepada Dao Ancestors. Ye Yuan memahami logikanya, orang yang benar-benar bisa menyelamatkan Mulingswe hanya dia. Karena itu, dia tidak bisa kalah dari siapapun. Semua di bawah leluhur Dao adalah semut. Seseorang yang sekuat imam besar leluhur suci juga hanyalah bidak catur. Selanjutnya, Ye Yuan memiliki gunung laser Heavenspun dan menciptakan metode budidaya yang tiada taraf. Cakrawalanya sama sekali tidak seperti yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri pada umumnya. Dia samar-samar memiliki perasaan bahwa bahkan Dao leluhur juga mungkin bidak catur dalam situasi keseluruhan dunia ini. Dia, Ye Yuan, tidak mau menjadi peon. Dia ingin menentukan takdirnya sendiri. Bentrokan keinginan ini, yang paling sulit adalah yang paling awal. Setelah ditarik, itu jauh dari sekuat awalnya. Eh! Teriakan lembut terkejut datang dari kehampaan. Jelas terasa sangat terkejut karena Ye Yuan tidak hancur berkeping-keping. Sepertinya kursi ini meremehkanmu. Karena itu masalahnya, menderita murka kursi ini. Petik 2. Gambar raksasa itu mendengus dingin. Menunjuk jarinya yang sangat besar, kekuatan agung dari grit Dao membawa kemauan yang kuat dan bergemuruh ke arah Ye Yuan sekali lagi. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, sedikit senyum dingin berkedip di sudut mulutnya saat dia berkata, ini Daomu. Sangat kuat. Bagi saya, hanya saja. Petik 2. Ye Yuan menyatukan kedua tangannya, diagram Tai Chi besar tiba-tiba terbuka. Diagram Dao besar Tai Chi. Bagaimana ini mungkin? Shok muncul untuk pertama kalinya dalam kata-kata gambar raksasa itu. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang junior yang hanya di Fine Lord Realm dapat mengembangkan diagram Dao besar Tai Chi, hal semacam ini. Bang! Grit Dao dari leluhur suci dan Tai Chi. Grit Dao diagram milik Ye Yuan memancarkan benturan keras di hamparan kehampaan ini. Bumi berguncang dan gunung bergoyang. Pada saat yang sama, papan catur dunia luar juga bergetar hebat. Seolah-olah papan catur akan runtuh. Ekspresi Siu berubah secara drastis dan dia menunjukkan ekspresi kekecewaan yang tebal saat dia berkata, ini. Dia benar-benar bahkan tidak bisa meletakkan satu buah catur pun. Hahaha, anak ini sebetulnya tanpa malu-malu membual tentang ingin menantang, Asnot. Pada akhirnya, dia bahkan tidak meletakkan satu pun bidak, sungguh hebat. Nikun berkata dan tertawa keras. Para tetua lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa ini lelucon. Kong Yun juga memiliki ekspresi mengejek saat dia tertawa keras dan berkata, apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Tidak meletakkan satu bagian pun dan dimusnahkan oleh kehendak Lord Secret Ancestor. Kali ini, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulangi. Petik 2 Cifeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, kota kekaisaran asal tiran kita harus menjaga rahasia ini dengan baik. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Petik 2 Bang Tepat pada saat ini, hantu imam besar leluhur suci tiba-tiba hancur, berubah menjadi gerakan cahaya bintang, menghilang antara langit dan bumi. Ekspresi siu berubah dan dia berkata dengan heran, ini, apa yang terjadi? Secara logika, game ini seharusnya sudah berakhir. Mengapa? Hantu leluhur obat masih ada di sana, tapi hantu leluhur suci benar-benar hancur. Petik 2 Keahliannya luar biasa, apa yang dia lihat secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Adegan ini sepertinya berbeda dari pemahamannya. Sepertinya agak tidak biasa. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, pandangannya menatap ke arah kehampaan dengan takjub. Tempat di mana imam besar leluhur suci hancur awalnya, sosok sebenarnya secara bertahap mengembun. Ini, bagaimana ini mungkin? Siu melihat ke arah langit dengan sangat terkejut. Angka itu berangsur-angsur memadat. Dilihat dari garis besarnya, itu sebenarnya sangat mirip dengan Yeyuan. Kedua sisi papan catur besar itu sekarang diganti dengan leluhur obat dan Yeyuan. Sama seperti ekspresi Siu, semua orang di bawah ini memiliki penampilan yang tercengang, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Bab 1764 banding 1764. Melihat hantu yang secara bertahap mengeras itu, semua orang sangat terkejut. Berbeda dari ketidakjelasan dan ilusi Medisin Ancestor, sosok Yeyuan tampak sangat solid. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah Yeyuan. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa orang yang bermain dengan Medisin Ancestor menjadi Yeyuan? Petik 2 Apakah kamu bercanda? Yeyuan sebenarnya akan menggantikan Lord Secret Ancestor dan bermain dengan Medisin Ancestor? Petik 2 Tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menggantikan Lord Secret Ancestor. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam permainan catur? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Petik 2 Pada saat ini, kuil imam sedang sok. Imam besar leluhur suci dan leluhur obat telah bermain selama 50 juta tahun. Di sungai panjang sejarah, para jenius yang pernah menantang, Asnot, sebelumnya entah berapa banyak. Bahkan ada sebelas orang yang benar-benar berhasil menantang. Tapi belum pernah terdengar bahwa seseorang bisa menggantikan Lord Secret Ancestor dan bermain melawan Medisin Ancestor. Hal semacam ini, mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Hari ini, itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Namun, ini belum berakhir. Sebaliknya, aura Medisin Ancestor mulai meroket. Aura grid dao menyebar di antara langit dan bumi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah tiba-tiba. Siu terlihat kaget saat dia bergumam. Ini, tanpa pengindasan Absolute Lord Secret Ancestor, akumulasi dao obat leluhur sepenuhnya dilepaskan. Ini adalah pertarungan antara Yeyuan dan Medisin Ancestor. Bagaimana bisa anak ini melakukannya? Petik 2 Siu tahu bahwa ini hanyalah Asnot setelah penyederhanaan. Akumulasi dao medisin Ancestor kurang dari 1% dari Asnot yang sebenarnya. Tapi meski begitu, itu juga bukan apa yang bisa dibayangkan orang kebanyakan. Jika tidak, tidak hanya ada 11 orang yang bisa lulus tes dalam 50 juta tahun. Namun, tes di masa lalu adalah semua imam besar leluhur suci yang secara paksa menekan akumulasi dao leluhur obat dengan kekuatan absolutnya. Seperti yang dikatakan Yeyuan, Asnot, ini adalah situasi yang pasti menang. Satu-satunya masalah adalah apakah penantang dapat menahan tekanan kemauannya atau tidak. Namun, begitu akumulasi dao leluhur pengobatan kehilangan penekanan, itu adalah leluhur pengobatan yang sebenarnya. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari akumulasi dao leluhur pengobatan. Semua orang tidak yakin apa artinya. Tapi tanpa ragu, agar Yeyuan bisa menggantikannya, itu bukan yang bisa dilakukan orang kebanyakan. Mungkinkah Yeyuan menghapus keinginan Lord Secret Ancestor? Nikun dikejutkan oleh pemikirannya yang melompat keluar dan segera menyangkal idenya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saat itu, dia telah mengalami secara langsung kekuatan kehendak Lord Secret Ancestor. Jenis mungkin hanya membuat orang tidak dapat memunculkan pemikiran perlawanan sedikitpun. Jika mengatakan keinginannya sendiri adalah semut, maka keinginan Lord Secret Ancestor adalah gunung yang tinggi. Di antara keduanya, perlawanan, hubungan ini, tidak ada sama sekali. Hanya ada penyerahan. Kekuatan Yeyuan saat ini bahkan lebih rendah dari saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghapus keinginan Lord Secret Ancestor? Namun di hati Nikun, ada suara berbeda yang terus merayap. Dalam permainan catur, raksasa setinggi seratus ribu kaki mengjulang di seberang Yeyuan. Aura itu lebih dari seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang mampu melepaskan jejak akumulasi sisa dao kursi ini di bawah tangan Wing. Anda mungkin yang pertama dalam lima puluh juta tahun ini, kan? Petik 2 Di atas langit, sepasang mata seperti dua suar terang di malam yang gelap mengarah ke Yeyuan. Mata itu mengabaikan dunia. Bahkan jika itu hanya jejak akumulasi dao sisa. Itu bahkan tidak dihitung sebagai sisa pikiran. Mata semacam ini yang seperti melihat seekor semut membuat Yeyuan sangat tidak nyaman. Yeyuan berkata dengan dingin, Aku sudah lama mendengar bahwa alkimia dao leluhur pengobatan tak tertandingi di bawah langit. Hari ini, Ye ini ingin meminta nasihat. Petik 2 Hantu itu mengungkapkan sedikit keterkejutan dan berkata dengan senyum tipis, minta nasihat. Huhu, junior, kamu tidak cukup berkualitas. Petik 2 Kata-katanya penuh penghinaan. Leluhur obat? Dia adalah leluhur obat yang bangga. Meskipun ini seperti akumulasi dao sisa dari lima puluh juta tahun yang lalu, harga dirinya masih tak tergantikan. Dia adalah pria yang berdiri di puncak alcemi dao dunia ini. Sebenarnya, yang dia pandang rendah lebih dari sekedar Yeyuan. Bahkan imam besar leluhur suci dari lima puluh juta tahun yang lalu, dia mungkin tidak memikirkannya juga, kan? Dua kata, Asnot, sudah mengungkapkan penghinaan ini tanpa keraguan. Kemungkinan besar, ini juga alasan sebenarnya mengapa imam besar leluhur suci merefleksikan pelajaran pahit dan memutuskan untuk melampaui leluhur obat, kan? Penghinaan ini, bagi imam besar leluhur suci, pembangkit tenaga ras iblis yang sombong ini, mungkin tidak mudah untuk dihilangkan. Namun, Yeyuan saat ini juga bisa benar-benar merasakan kekuatan leluhur obat ini di depan matanya. Tanpa penindasan imam besar leluhur suci, leluhur obat di depannya ini bahkan lebih kuat dari imam besar leluhur suci sebelumnya. Terhadap harga diri ini, Yeyuan secara alami sangat menghina dan berkata dengan dingin, belum berkompetisi, jadi bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak cukup memenuhi syarat? Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu leluhur obat untuk menjawab dan menunjukkan. Bidak catur hitam terkondensasi dari kekosongan. Memukul. Suara tajam bergema di seluruh dunia. Gelombang aura griddao merayap keluar. Ketika bidak itu mendarat, seluruh papan catur berkedip dengan cahaya yang menusuk. Dua aura kuat naik ke langit, seolah-olah semua bidak catur menjadi hidup. Di seluruh papan, gerombolan pasukan dan kuda berpacu, angin menderu kencang. Dua aura dao besar bertarung satu sama lain dalam jarak dekat, saling membelah, tidak ada yang mau menyerah setengah langkah. Dalam ruang yang sangat kecil, melodi dao besar terwujud secara keseluruhan. Tatapan leluhur obat berubah tajam dan dia berteriak kaget. Tian Yuan, satu. Junior, kamu memiliki keberanian seperti itu. Ini sedang menggali kuburanmu sendiri. Petik dua. Memukul. Di atas kekosongan, cahaya menyala. Hantu Ye Yuan mendaratkan sepotong, langsung menuju Tian Yuan. Di bawah, semua orang berseru kaget. Tian Yuan. Ketika Nikun melihat adegan ini, dia tersenyum dingin dan berkata, anak ini benar-benar orang awam. Memainkan Tian Yuan dalam fase terakhir permainan, apa bedanya dengan mendekati kematian. Petik dua. Dikyu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, mengejutkan di lapangan, saya masih bertanya-tanya betapa berbedanya anak ini. Saya tidak menyangka dia sebenarnya sangat buruk. Dengan kekalahan ini, sepertinya sulit untuk bertahan hidup. Petik dua. Langkah catur Ye Yuan dipandang sebagai langkah yang sia-sia oleh semua orang. Game, as not, ini sebenarnya dibuat baru oleh hyperias leluhur suci sendiri setelah mundur banyak langkah. Setiap langkah memiliki rutinitas yang ditetapkan. Terus terang, itu mencabut langkah palsu dalam catur. Selama seseorang bisa menahan keinginan leluhur yang suci, mereka bisa menjadi bidak catur di tangan leluhur yang suci, berjalan selangkah demi selangkah sampai mereka menang. Kecuali, hanya sedikit yang bisa menahan kemauan dari banyak langkah itu. Tapi sekarang, langkah Ye Yuan benar-benar melebihi harapan semua orang. Tentu saja, ada banyak orang yang tahu catur. Langkah yang mendarat di mata semua orang ini adalah langkah yang sia-sia. Seseorang harus tahu betapa menakjubkan kecakapan catur dan akumulasi dao dari leluhur suci. Langkah-langkah yang dia turunkan pasti langkah yang paling sempurna. Sekarang, Ye Yuan benar-benar ingin merintis jalan lain. Lebih jauh, dia bahkan memainkan gerakan yang buruk. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Hitam dan putih, Tian Yuan adalah tempat yang diperebutkan dengan panas. Game ini juga meluncurkan perjuangan sengit yang berputar di sekitar Tian Yuan. Tapi tidak ada yang berani mengambil Tian Yuan dulu. Bahkan leluhur obat tidak berani juga. Karena dengan begitu, tidak akan ada jalan untuk mundur. Tapi Ye Yuan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Bab 1765 banding 1765 Menggali kuburanku sendiri? Bukan. Jika Anda memiliki kemampuan, kuburlah saya. Petik 2 Ye Yuan menatap ke langit, sudut mulutnya menunjukkan ejekan samar. Pihak lain hanyalah jejak akumulasi dao sisa. Benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaannya berasal. Huh, junior bodoh? Karena kamu dengan sepenuh hati mencari kematian, maka leluhur ini akan mengirimmu ke jalanmu. Petik 2 Suara The Medicine Ancestor membawa kemarahan cemberut yang tebal. Memukul. Sepotong putih mendarat, situasinya tiba-tiba berubah di seluruh papan catur lagi. Hanya untuk melihat bidak putih berubah menjadi ribuan seniman bela diri bergegas, momentum mereka mengesankan. Di sisi Ye Yuan, potongan hitam itu juga berubah menjadi seniman bela diri berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak melakukan pembantaian yang mengerikan. Kecuali, leluhur obat memang layak menjadi leluhur obat. Potongan putihnya sudah mengambil keuntungan. Bidak ini mendarat. Ini segera meluncurkan pengepungan terhadap Ye Yuan's Tian Yuan dan sudah menunjukkan tren mengubah keuntungannya menjadi kemenangan. Memukul. Ye Yuan mendaratkan bagian lain tanpa ragu sedikitpun, sepertinya tanpa berpikir sama sekali. Tapi potongan ini tidak terungkap di sekitar Tian Yuan melainkan mendarat 10 ribu mil jauhnya. Itu sama sekali tidak terkait dengan langkah Tian Yuan sebelumnya. Bodoh. Sekarang, Anda tahu betapa bodohnya langkah itu? Bukan. Namun, Anda sudah tidak menyesal dengan obat yang bisa Anda makan. Menempatkan bidak, babak ini telah dimulai. Petik 2. Kata-kata medisin Ancestor penuh dengan ejekan dan penghinaan. Saat berbicara, bagian lain mendarat. Momentum mengesankan para seniman bela diri berpakaian putih tumbuh semakin kuat dan melonjak secara signifikan sekali lagi, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu semua sosok seniman bela diri berpakaian putih, momentum mereka sangat mengejutkan. Memukul. Ye Yuan mendaratkan bagian lain dan berkata dengan senyum tipis, dalam kamu saya, tidak ada kata, penyesalan. Tunggu sampai kamu mengalahkanku sebelum membual. Petik 2. Di atas langit, kedua orang itu bermain. Peluang kemenangan bidak putih tumbuh semakin tinggi. Potongan-potongan hitam pada awalnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, itu bahkan diramba oleh potongan putih sedikit demi sedikit. Ketika para pendeta kuil melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap orang menunjukkan pandangan yang menghina. Ye Yuan ini terlalu lemah. Daunnya tidak layak disebutkan sama sekali di depan medisin Ancestor. Petik 2. Ya, ini disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kan. Keberadaan macam apa itu medisin Ancestor. Bahkan Lord Secret Ancestor bukanlah tandingannya, hak apa yang dia miliki. Petik 2. Leluhur pengobatan, bahkan dalam ras iblis, dia juga sosok di puncak absolut dunia ini. Kecuali seseorang mencapai alam imam besar leluhur suci, jika tidak, siapapun yang menantangnya, itu adalah tindakan melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Game ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya alkimia. Tapi di dunia ini, yang pencapaiannya dalam alkimia bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan medisin Ancestor. Oleh karena itu, Ye Yuan keluar dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Nikun melihat kepingan hitam yang perlahan hilang dan berkata dengan senyum dingin, game ini adalah pertarungan Dao. Potongan paling banyak hilang, semakin besar dampak akumulasi Dao medisin Ancestor padanya. Menurut Ren saat ini, kemungkinan besar hanya sepihak. Bocah ini pasti sudah mati. Petik 2. Tidak akan mati jika dia tidak mencari kematian. Jalur catur yang ditarik oleh Lord Secret Ancestor, siapa yang bisa melampauinya di dunia ini? Namun, dia mengambil tindakan yang tidak perlu, bersikeras bermain melawan medisin Ancestor sendiri. Ini benar-benar mendekati kematian. Anda melihat gerakan caturnya, tidak hanya itu tidak dipikirkan, tidak memiliki metodologi sama sekali. Itu hanya main-main, kata Penatuali dengan tatapan mencemoh. Nikun tersenyum dan berkata, semua orang jenius bangga. Tapi dia juga tidak mempertimbangkan siapa lawannya. Petik 2. Di papan catur, Ye Yuan meletakkan bidak-bidaknya dengan sangat cepat, tanpa berpikir sama sekali. Hitam versus putih, setiap langkah sangat hati-hati. Saat itu, game yang dimainkan oleh imam besar leluhur suci dan leluhur obat dua orang ini berlangsung selama 100 tahun. Dan bagian terakhir, imam besar leluhur suci bahkan duduk dengan lesu selama 100 ribu tahun. Ini lebih lama dari umur manusia. Siu melihat permainan catur itu dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menghela nafas dan berkata, anak laki-laki ini arogan dan angkuh, tidak mau tunduk pada siapapun. Terlalu kuat dan mudah pecah. Petik 2. Siu cerdas dengan usia, meskipun Ye Yuan tenggelam dalam permainan catur, dia sudah melihat banyak hal. Ye Yuan tidak mau menjadi peon, itulah mengapa dia menguasai bidak hitam. Sekarang, menghadapi leluhur pengobatan, ahli yang sangat kuat seperti ini, bagaimana ada logika untuk tidak dikalahkan? Memukul. Tepat pada saat ini, Ye Yuan mendaratkan bagian lain. Seluruh tubuh Siu gemetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. MN. Ini. Apa yang terjadi di sini? Gerakan Tian Yuan itu. Datang. Menjadi hidup. Petik 2. Siu menatap papan catur, mata penuh ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa langkah awal paling buruk, Ye Yuan benar-benar menghubungkan semua posisi mati bersama, entah kapan. Langkah awalnya mengasingkan diri sebenarnya menjadi gerakan catur yang brilian tanpa disadari. Setelah beberapa lusin putaran, leluhur obat sudah membantai Ye Yuan sampai dia membuang helm dan mantel suratnya, dalam keadaan bingung. Di papan catur, bidak hitam masih maut di mana-mana. Tapi setelah Ye Yuan menempatkan bidak ini sekarang, semuanya hidup kembali. Satu genangan air yang tergenang demi satu akhirnya berkumpul di daerah Tian Yuan, menghubungkan untuk membentuk lautan luas. Situasi tiba-tiba berubah. Leluhur obat berhenti. Jari-jari medisin Ancestor memadatkan sepotong tetapi tidak mendarat untuk waktu yang lama. MN. Apa yang sedang terjadi? Mengapa medisin Ancestor berhenti? Petik 2. Beberapa bagian lagi dan Ye Yuan benar-benar akan kalah, kan? Bidak putih sudah mengambil inisiatif mutlak, belum ada yang perlu dipertimbangkan, kan? Banyak pendeta dan peserta pelatihan yang tidak memiliki kecakapan catur sama sekali tidak memahami aspek luar biasa dari gerakan Tian Yuan itu. Namun, di kiyu dan kelompok tetua, masing-masing dan setiap wajah mereka berubah drastis. Melihat bidak hitam di tengah papan catur itu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, bidak hitam di Tian Yuan mirip dengan matahari yang terik di malam yang gelap sangat mempesona. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah catur yang tampaknya tidak berguna itu sebenarnya menghidupkan kembali semua tren yang menurun saat ini. Wajah Nikun menjadi pucat saat dia berkata dengan kaget, dia. Bagaimana dia melakukannya? Setiap orang memiliki pertanyaan ini di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin Ye Yuan melakukannya? Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Di papan catur, Medisin Ancestor menanyakan pertanyaan semua orang. Dari nada leluhur obat, orang juga bisa mendengar bahwa keterkejutannya saat ini tidak kurang dari orang-orang di luar. Dia menilai dirinya sendiri bahwa seni magis Dao sangat hebat. Setiap langkah adalah pengembangan Dao. Dengan prestasinya di Dao, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap Ye Yuan dan tidak memiliki kesadaran diri. Cara semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini adalah permainan catur, tetapi juga pertarungan Dao. Para pecatur memahami langit dan bumi dengan jelas, mengembangkan Dao besar. Setiap langkah berisi rahasia surga. Dia adalah leluhur pengobatan, bisa melakukan ini tidak mengherankan. Tapi Ye Yuan, seorang junior di Fine Lord Realm, masih sejauh 108 ribu mil dari grid Dao. Hak apa yang dia miliki untuk bisa melakukan langkah ini? Tidak? Tunggu, Dao Ye Yuan bahkan lebih dalam darinya dan bahkan lebih dalam. Berpikir sekarang, sebelum Ye Yuan menempatkan bidak, dia mungkin sudah melihat seluruh permainan catur. Oleh karena itu, itulah mengapa dia akan mendaratkan potongan itu di Tian Yuan tanpa ragu sedikitpun. Dan justru gerakan Tian Yuan inilah yang mengurangi situasi yang dia dalangi dengan upaya yang melelahkan menjadi sia-sia. Gerakan ini terlalu luar biasa. Bagian penting dari gerakan catur yang sia-sia untuk menghidupkan kembali seluruh papan, gerakan Tian Yuan ini hanya menyelesaikan transformasi untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dia hanya bisa diyakinkan. Karena Ye Yuan melihat apa yang tidak bisa dia lihat. Ye Yuan melihat ke Medisin Ancestor dan berkata dengan dingin, ini adalah pertarungan Dao. Mampu melakukannya secara alami karena saya berdiri lebih tinggi dari Anda, dan saya dapat melihat lebih jauh dari Anda. Sejujurnya, kamu agak mengecewakanku. Petik 2. Bab 1766 Orang ke-12. Kata-kata ini mendominasi. Jika membiarkan orang-orang di luar mendengarnya, itu benar-benar kalimat seperti kilatan tiba-tiba. Kecuali, Ye Yuan saat ini memang sangat kecewa. Sejak belajar dari Dasles bahwa alkemis terkuat di dunia surga adalah leluhur pengobatan, Ye Yuan sangat ingin bersaing dengannya suatu hari nanti. Tapi pertempuran hari ini tidak menyenangkan. Pendaratan Tian Yuan itu sudah menentukan hasilnya. Ini hanyalah permainan dengan kekuatan yang tidak setara. Tentu saja, ini bukan karena kekuatan Medisin Ancestor tidak kuat, tapi karena, as not, yang disederhanakan ini terlalu lemah. Tanya tidak, yang sebenarnya, Ye Yuan saat ini tidak bisa melawannya sama sekali. Kemungkinan besar saat dia memasuki permainan, dia akan dilenyapkan. Meskipun leluhur obat di depannya ini kuat, di depan Dao Ye Yuan, itu masih belum cukup untuk dilihat. Bagaimanapun, dia sudah memahami diagram Dao besar Tai Chi. Pemahamannya tentang Dao jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis rata-rata. Datang dengan harapan yang kuat, tetapi menemukan bahwa lawannya terlalu lemah, Ye Yuan secara alami kecewa. Junior, kamu terlalu sombong. Aku hanya jejak akumulasi Dao yang ditinggalkan oleh diri sejati di, as not. Kekuatan tubuh sejati bukanlah yang dapat Anda bayangkan sama sekali. Kata leluhur obat dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya secara alami tahu ini. Saya masih tidak sombong sampai-sampai saya percaya saya bisa mengalahkan leluhur obat. Hanya saja di masa depan, saya harus bertanding dengannya. Petik 2 The Medicine Ancestor mendengus dingin dan berkata, benar-benar junior yang sombong dan bodoh. Alam tubuh yang sebenarnya, semua tidak bisa membayangkannya sama sekali. Bahkan Wing juga tidak layak disebut di hadapannya. Di dunia ini, mustahil untuk melampaui jati diri yang sebenarnya. Petik 2 Leluhur obat di depannya ini hanyalah gumpalan sisa pemikiran yang ditinggalkan oleh diri sejati. Itu bahkan tidak dihitung sebagai avatar. Tapi kepercayaan dirinya pada dirinya yang sebenarnya lebih kuat dari siapapun. Dalam kesadarannya, leluhur obat adalah yang terkuat di dunia ini. Tidak mungkin selamanya bagi seseorang untuk menggantikannya. Dan ini kemungkinan besar juga pemikiran diri sejati itu sendiri. Ye Yuan mencibir saat mendengarnya dan berkata, bakat muncul dari generasi ke generasi. Cara berpikirmu sangat menggelikan. Medicine Ancestor hanyalah gelar kehormatan orang lain, dan bukan Dao Ancestor yang sebenarnya. Petik 2 The Medicine Ancestor penuh dengan amarah cemberut ketika dia mendengarnya dan berkata, Junior, kamu berani menghujat tubuh yang sebenarnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya saat mendengarnya dan berkata, aku baru saja menyatakan fakta, letakkan bagianmu. Obat leluhur mendengus dingin dan berkata, anak nakal, leluhur ini tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjagamu. Memukul Setelah merenungkan, leluhur obat menempatkan bidak lagi. Begitu permainan catur ini dimulai, pemenangnya harus ditentukan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh imam besar leluhur suci. Ye Yuan hanya mengandalkan kemauannya untuk mengambil kendali atas otoritas penempatan bidak dan tidak mampu mendikte arah permainan catur ini. Bagaimanapun, tanya tidak, ini dibuat oleh imam besar leluhur suci. Memukul Ye Yuan juga mendaratkan sepotong tanpa berpikir. Sama seperti ini, kedua orang itu memulai konfrontasi intens sekali lagi. Hanya saja sekarang, situasinya sudah benar-benar terbalik. Pelanggaran Ye Yuan mirip dengan menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, leluhur obat tidak dapat menahan sama sekali. Langsung makan petak besar, Tuhanku. Ini, apakah ini akan memusnahkan dan tidak menyayangkan? Ye Yuan ini juga terlalu kejam, kan? Petik 2. Terlalu menakutkan. Aku mendengar sebelumnya bahwa mereka yang menyelesaikan, as not, ini hanya bisa memenangkan medisin Ancestor dengan setengah langkah. Tapi Ye Yuan ini, petik 2. Di dunia luar, ada serangkaian seruan. Serangan Ye Yuan menjadi lebih ganas dan ganas, membunuh sampai potongan putih membuang helm dan mantel surat mereka, kehilangan area yang luas. Para tetua, pendeta, peserta pelatihan, semuanya tercengang. Ketika mereka mengejek gerakan catur Ye Yuan yang buruk, mereka tidak akan pernah mengira bahwa permainan catur ini benar-benar akan berkembang sampai titik seperti itu. Itu sangat sunyi di alun-alun. Hanya bidak catur satu demi satu yang berkedip seperti satu bintang yang bersinar demi bintang. Bang! Tiba-tiba, sosok leluhur obat langsung hancur, seperti ketika imam besar leluhur suci hancur sebelumnya, menghilang di antara langit dan bumi. Hanya, apakah semua orang tiba-tiba terbangun? Ye Yuan menang. Tidak ada kebuntuan, tidak ada akhir seri. Apa yang ada, hanyalah kemenangan besar satu sisi. Ketika Tian Yuan terhubung, semuanya sudah ditakdirkan. Suara mendesing. Semua cahaya menghilang dengan ledakan keras. Di papan catur, sosok Ye Yuan terungkap. Semua orang melihat ke arah sosok yang sedikit kurus, mata penuh ketidakpercayaan. D. Orang ke-12. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba bergumam. Orang ke-12. Orang ke-12 apa? S. Orang ke-12. Petik 2. Semua orang pada awalnya tidak bereaksi terhadap apa yang dimaksud orang ke-12 ini. Tetapi segera, mereka menyadari kebenaran. Ye Yuan sudah menjadi orang ke-12 yang lulus, Asnot, dalam 50 juta tahun. Siu melihat sosok itu dan berkata dengan heran, 8 juta tahun. Akhirnya, seorang jenius lain yang bisa melewati, Asnot, muncul. Lebih jauh lagi, bakatnya bahkan lebih besar. Petik 2. Sebelas orang pertama hanyalah bidak catur di tangan leluhur yang suci. Mereka hanya bisa menanggung keinginan leluhur yang suci dan tidak bisa menahan sama sekali. Tapi hati Dao Ye Yuan tegas. Tidak hanya dia menghancurkan keinginan imam besar leluhur suci, dia bahkan membantai leluhur obat yang kuat sampai dia membuang helm dan mantel suratnya, dengan pasukan berantakan. Kekuatan seperti itu, bakat seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad. Hahaha, bagus. Ye Yuan yang bagus. Tuan Aula ini memang tidak salah menilai dia. Tidak menyangka bahwa kota kekaisaran asal Tyran saya benar-benar menghasilkan jenius seperti itu. Petik 2. Tiba-tiba, di Kiyu tertawa terbahak-bahak. Setelah 8 juta tahun, wilayah Dimandifine menghasilkan seorang jenius yang memecahkan, Asnot, lagi. Dia, sebagai master Aula kuil imam kota asal kekaisaran Tyran, secara alami memberikan pahala yang besar. Selain itu, ini juga merupakan kehormatan besar. Orang harus tahu, waktu 8 juta tahun, berapa banyak orang jenius yang bangkit dan jatuh, tenggelam dan melayang. Tapi cahaya Ye Yuan terlalu menyilaukan. Wajah Nikun dan Elderly dan yang lainnya sangat jelek saat ini. Mereka membiarkan Ye Yuan menantang, Asnot, sebenarnya untuk menyakitinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan lulus, Asnot, dengan begitu sempurna. Dengan ini, Ye Yuan melonjak ke langit dalam satu ikatan, statusnya setara dengan murid-murid imam besar leluhur suci. Identitas ini, satu kalimat dapat menentukan hidup dan mati mereka. Keduanya bertukar pandangan dan menemukan bahwa mereka memiliki perasaan menggali lubang untuk diri mereka sendiri untuk melompat, merasa pahit yang tak tertandingi. Saat ini, di kejauhan wilayah manusia, The Medicine Ancestor yang saat ini berada dalam pengasingan tertutup tiba-tiba terbangun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Apakah saya merasakan ancaman? Kata leluhur obat dengan cemberut. Terhadap perasaan yang datang tiba-tiba ini, leluhur obat sangat terkejut. Mencapai tingkat alaminya, selain The Ancestors, tidak ada yang bisa mengancamnya sama sekali. Tapi sekarang, dia benar-benar punya perasaan seperti ini. Gumpalan sisa kesadaran itu sama sekali tidak terhubung ke tubuhnya. Dia tidak mengetahui kejadian yang terjadi di Asnot. Namun, bagaimanapun, itu adalah gumpalan dari sisa kesadarannya. Sisa kesadaran dimusnahkan, dia secara alami terkena dorongan tiba-tiba. Hanya saja dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ancaman ini akan berasal dari seniman bela diri alam dewa surgawi. Pada saat yang hampir bersamaan, imam besar leluhur suci juga tiba-tiba membuka kedua matanya. Matanya menampakkan sinar cemerlang. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan senyum tipis, 50 juta tahun, saya menunggu. Saya tidak berpikir bahwa seseorang benar-benar dapat menghapus keinginan saya dan mengalahkan leluhur obat. Petik 2 Bab 1767 banding 1767 Selamat, guru. Setelah 8 juta tahun, seseorang akhirnya menyelesaikan Asnot lagi. Ingin tahu bakat apa yang dimiliki adik kecil kita ini. Petik 2 Di depan imam besar leluhur suci, seorang parubaya berbaju biru tampak sangat hormat. Tapi wajahnya terlihat gembira. Menghapus Asnot, ini adalah masalah besar yang mengembirakan di wilayah Dimendifine. Karena ada yang tahu bahwa menyelesaikan Asnot, imam besar leluhur suci akan membawa mereka sebagai murid. Ini benar-benar peristiwa hebat di dunia alkimia ras iblis. Hai pria seleluhur suci perlahan membuka mulutnya dan berkata, kamu belum mempublikasikan masalah ini, kan? Pria parubaya berbaju biru membeku. Sikap guru tampaknya agak salah. Tidak. Ketika Jimo mendapatkan yang baru ini, saya langsung datang untuk melapor ke Master dan belum punya waktu untuk memberi tahu yang lain. Petik 2 Wing berkata dengan dingin, masalah ini, jangan dipublikasikan lagi. Anggap saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2 Jimo tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengarnya dan berkata dengan heran, Tuhan, mengapa? Mengapa ini? Wing tersenyum dan berkata, dia berbeda dari kalian semua. Jimo membeku saat mendengar itu dan berkata dengan ketidakpastian, berbeda. Dia tidak tahu, bukankah mereka semua jelas, Asnot. Apa bedanya? Guru memilih murid-murid dengan Asnot sebagai standar, mencoba untuk dapat merawat eksistensi yang suatu hari melampaui medisin Ancestor. Masalah ini, seluruh wilayah dimendefine tahu tentang itu. Sekarang, ada seorang jenius lainnya, tetapi guru tampaknya tidak berencana untuk menjadikannya sebagai murid. Ini membuatnya sangat bingung. Wing perlahan bangkit, berjalan ke papan catur di sudut, dan berkata dengan dingin, Jimo, kalian semua mengira aku memotong dan menyederhanakan permainan catur, Asnot, ini untuk menemukan orang yang berbakat. Lalu apakah kalian semua berpikir sebelumnya apakah saya menemukannya atau tidak? Petik 2. Jimo terperanjat oleh pertanyaan mendadak ini. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata, maksud guru adalah bahwa, sebenarnya kami sebelas rekan magang tidak. Tidak dianggap lulus ujian Anda sama sekali. Wing perlahan berbalik dan menatap Jimo saat dia tersenyum dan berkata, kalian yang bersebelas memang adalah ras iblis jenius alcemi dao yang sulit didapat dalam jutaan tahun. Sayang sekali dengan bakat Anda, sangat sulit untuk melampaui guru. Petik 2. Jimo sangat terkejut di dalam hatinya. Pemahamannya dalam beberapa juta tahun ini tiba-tiba ditumbangkan. Sebelas rekan magang selalu memandang guru sebagai tujuan mereka. Tetapi, lebih dari 50 juta tahun telah berlalu, bahkan kakak tertua juga tidak dapat mencapai tinggi guru. Seperti yang guru katakan, bagi mereka sesama murid yang ingin melampaui guru, itu hampir tidak mungkin. Ini bukanlah sesuatu yang mau atau tidak, tapi bisa atau tidak bisa. Bahkan tidak bisa melampaui guru, apalagi berbicara tentang melampaui leluhur obat yang mengjulang di atas semua kehidupan. Tuan, maksudmu adalah, dia bisa melampauimu, Jimo berkata dengan mata penuh keterkejutan. Wing tersenyum dan berkata, bisa melampaui atau tidak, saya tidak tahu. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi, setidaknya sampai saat ini, dia lebih kuat dari kalian semua. Petik 2. Kali ini, Jimo tidak kaget. Tatapannya penuh dengan kengganan untuk tunduk. Yang harus diketahui, sebelas dari mereka sesama magang, masing-masing adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Bagaimanapun, dalam 50 juta tahun, hanya sebelas dari mereka yang muncul. Tetapi mendengar nada suara guru, itu sama sekali tidak layak untuk disebutkan di depan anak ini. Kebanggaan seorang jenius membuatnya sangat tidak yakin di dalam hatinya. Tuan, di mana dia kuat? Jimo bertanya. Wing menatapnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, aku tahu hatimu tidak yakin, tapi dia melakukan apa yang tidak bisa kamu capai. Wajah Jimo berubah dan dia berkata, mungkinkah dia memikul semua keinginanmu? Wing tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, semua keinginan saya. Itu bukan ujian sejatiku untuk kalian semua. Di antara sebelas orang, bakat Anda adalah yang tertinggi, memikul 90% dari keinginan kursi ini, menyelesaikan, tanya tidak. Tetapi bahkan semua itu bukanlah yang saya inginkan juga. Niat sejatiku adalah, menghancurkan kemauanku dan menggantikannya. Petik 2. Menghancurkan keinginan guru. Di, di dunia ini, selain dari medisin Ancestor, bagaimana mungkin seseorang bisa melakukannya? Petik 2. Ekspresi Jimo tiba-tiba berubah. Kata-kata yang guru ucapkan membuatnya sangat bingung. Tuannya adalah alkemis terkuat dari ras iblis, bukan salah satu dari mampu menghancurkan kehendak alcemi daunnya, hal yang menentang surga macam apa itu. Selain leluhur pengobatan di masa mudanya, siapa yang masih bisa mencapainya di dunia ini? Siapa yang tahu bahwa Wing hanya berkata dengan dingin, jika dia bahkan tidak bisa menghancurkan keinginan saya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang leluhur pengobatan? Sejak zaman kuno dunia surga, hanya leluhur obat yang muncul sampai saat ini. Aku bisa mengalahkan semua alkemis umat manusia, tapi tidak bisa melampaui medisin Ancestor. Petik 2. Gelombang Titanik melonjak di hati Jimo. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Faktanya, semakin dia berkultivasi, semakin dia merasa bahwa guru terlalu tinggi di luar jangkauan. Tapi guru yang lebih rendah dari leluhur obat adalah fakta yang tak terbantahkan. Lalu seberapa mengerikan kekuatan medisin Ancestor? Mungkinkah di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang mampu menghancurkan keinginan guru? Kalau begitu, maksud guru adalah, dia melakukannya, Jimo menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mata Wing menyipit sedikit dan dia berkata sambil tersenyum, tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan mengalahkan medisin Ancestor. Meskipun leluhur obat itu tidak layak disebut sama sekali, sehubungan dengan ranahnya, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, dia menang. Petik 2 Wing mengabaikan keterkejutan besar di hati Jimo dan melanjutkan, apa yang saya cari tidak pernah menjadi murid, tapi lawan yang kuat yang bisa berdiri setara dengan saya. Pembangkit tenaga listrik memandang rendah dunia, tetapi siapa yang tahu bahwa semakin seseorang mencapai tingkat alam saya, semakin kabur sebenarnya. Mengapa medisin Ancestor mengatakan dua kata, as not, kepada saya? Karena kedua kata itu adalah celah sebenarnya antara aku dan dia. Jika aku bisa melihat dengan jelas dua kata, jangan tanya, ini, aku mungkin bisa menjadi pasangannya. Hanya saja pembicaraan itu murah, tetapi melakukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Petik 2 Berbicara sampai di sini, kedua mata wing menunjukkan sinar cemerlang, dan heroik tanpa batas untuk sesaat. Tak terkalahkan adalah yang paling kesepian. Saya pikir-pikiran medisin Ancestor sama dengan saya, bukan. Oleh karena itu, saya membutuhkan lawan yang kuat. Hanya lawan yang kuat yang bisa membuatku berkembang lebih jauh. Memahami. Jimo benar-benar tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosinya. Tempat ini terlalu gila. Dunia iri pada sebelas dari mereka. Tetapi siapa yang menyangka bahwa sebelas dari mereka hanyalah bidak guru yang ditinggalkan. Mereka hanya berhasil memiliki kualifikasi untuk menjadi murid guru. Tapi yang dibutuhkan guru adalah lawan. Jimo kaget lama sekali. Akhirnya, itu berubah menjadi senyuman pahit dan berkata, Tuan, apakah kamu tidak pernah berpikir sebelumnya, bagaimana jika kamu kalah? Wing tersenyum, tersenyum sangat cerah, dan berkata, kursi ini tidak akan kalah. Jimo memandang Wing dengan sangat terkejut, merasa bahwa master di depan matanya ini sama sekali berbeda dari yang dia kenal. Guru di masa lalu, itu adalah eksistensi tinggi di atas awan. Tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Tapi sekarang, dia seperti pria muda berdarah panas, meledak dengan semangat mudanya lagi. Jiwa guru membara. Bab 1768 banding 1768. Singkatnya, masalah ini diselesaikan. Jika seseorang mengungkapkan setengah kata kepada dunia luar, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Di dalam pavilion Tianlu, Siu mendidih dengan niat membunuh. Di seberangnya, di Kiyu penuh dengan keraguan dan kebingungan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah perintah seperti itu. Memecahkan, Asnot, adalah acara besar dari ras iblis. Hampir semua orang tahu tentang itu. Tapi kenapa semuanya berubah saat Ye Yuan sampai di sini? Yang Mulia, bolehkah saya bertanya mengapa? Siu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa pikiran Lord Secret Ancestor menjadi seperti yang kau dan aku bisa duga? Kita hanya perlu menuruti perintah. Petik 2. Di Kiyu tidak berdaya dan berkata sambil mengangguk. Ya, Di Kiyu mematuhi perintah. Setelah Di Kiyu pergi, Siu memegang bola cahaya putih di telapak tangannya, ekspresinya rumit. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan menekan telapak tangannya, dan kemudian bola cahaya bergabung ke angkasa. Tak lama kemudian, sosok Ye Yuan muncul di pavilion Tianlu. Senior, kamu sedang mencari saya. Ye Yuan membungkuk dan berkata. Siu menganggup dan berkata, beberapa hari ini, kamu telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini. Bagaimana panennya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, panenan. Tidak Besar. Petik 2. Ketika Siu mendengar itu, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak peduli siapa itu, selama mereka tidak mati di Asnot, mereka akan mendapat panen. Beberapa orang setelah keluar, kekuatan alkimia dao mereka akan maju pesat, bahkan memerintah tertinggi di kota. Ini tergantung bakat. Semua tetua Tyran Origin Imperial City pada dasarnya telah menyelesaikan Asnot. Petik 1. Seseorang harus tahu, di dalam Asnot, terdapat dao dari obat leluhur dan imam besar leluhur suci, dua ahli dao alkimia puncak dunia surga ini. Tapi Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa tidak banyak keuntungan. Ini terlalu menyedihkan. Ye Yuan berkata bahwa dia tidak mendapatkan panen secara alami bukan karena kemampuan pemahamannya buruk, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Dao yang terkandung dalam Asnot tidak bisa memberi Ye Yuan banyak pemahaman sama sekali. Tapi beberapa tahun ini, Ye Yuan masih belajar banyak hal dari Asnot. Petik 1. Bagaimanapun, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik top dunia surga. Senior Siu, jangan gunakan mata seperti ini untuk melihatku. Anda harus bisa mengatakan bahwa efek Asnot pada saya tidak besar. Ye Yuan melihat tampilan Siu dan menjelaskan sambil tersenyum. Untuk waktu yang lama, Ye Yuan kurang lebih memiliki pemahaman tentang kekuatan alkimia Dao Siu. Meskipun dia belum pernah memamerkannya di depannya sebelumnya, hanya berdasarkan beberapa pandangannya, itu jauh dari apa yang para tetua bisa bandingkan. Dia harus bisa mengatakan bahwa kekuatannya sudah jauh melampaui level Asnot. Siu menghela nafas dan berkata, mengetahui adalah mengetahui, tapi kata-kata ini masih membuat orang tua ini memiliki dorongan untuk mengalahkan orang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, senior tidak menemukan saya untuk memukul saya, kan? Siu tersenyum dan berkata, Anda lulus ujian, Asnot, di masa depan, semua lantai pavilion Tianlu ini akan dibuka untuk Anda kapan saja. Terutama tingkat kelima, saya yakin ada hal-hal yang menarik bagi Anda. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, matanya tidak bisa menahan cahaya dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, apakah kata-kata senior itu benar? Dalam waktu setengah tahun, Ye Yuan selalu berada di 3 lantai pertama. Buku-buku di sini sudah cukup banyak dicerna olehnya. Bahkan lantai 3 adalah Siu yang membiarkan dia masuk melalui pintu belakang. Tempat itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh sesepuh. Adapun lantai 4, bahkan jika hubungan Ye Yuan dan Siu sangat baik, dia juga tidak mau membuka pintu belakang ini. Dia tidak menyangka clearing, Asnot, sebenarnya masih memiliki keuntungan seperti ini. Bahkan Siu tidak mau membiarkannya masuk. Ini menunjukkan bahwa buku-buku di lantai 4 ke atas pasti semuanya adalah barang yang sangat berharga. Hal-hal seperti itu, mungkin hanya Master Aula, orang dengan level ini, yang bisa masuk. Ye Yuan bahkan tidak tahu bahwa di dalam pavilion Tianlu ini masih memiliki lantai 5. Sekarang, Ye Yuan tidak hanya bisa memasuki level ke-4, dia bahkan bisa memasuki level ke-5 yang belum pernah terdengar. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Siu tersenyum dan berkata, Mengapa aku berbohong padamu? Lanjutkan. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung naik ke lantai 4. Melihat pandangan belakang Ye Yuan yang pergi, Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anak ini benar-benar tutup mulut tentang masalah mengakui seorang tuan. Di dunia ini, berapa banyak orang yang ingin mengakui leluhur suci sebagai tuan, tapi dia tampaknya menahannya dengan jijik. Petik 2 Pil Cloud Pendant Heavenly Sunbow Ini, bukankah ini pil void tertinggi dari ras iblis? Petik 2 Juga, teknik alkimia ini adalah harta karun yang sangat kuat. Dan metode seni atraksi iblis ini benar-benar indah. Ye Yuan berlama-lama di lantai 4, melihat klasik itu, terengah-engah kagum lagi dan lagi. Meskipun lantai 4 klasik ini jauh lebih sedikit jumlahnya daripada lantai bawah, mereka jelas lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada yang di bawah. Dengan penglihatan Ye Yuan, dia secara alami dapat melihat bahwa klasik ini harus menjadi kelompok ras iblis yang paling berharga. Meskipun klasik ini semua digunakan oleh Divine Dao peringkat 4 atau 5 pembangkit tenaga, tanpa diragukan lagi, mereka sangat berharga. Jika karya klasik ini ada dalam ras manusia, itu tidak akan mudah ditampilkan kepada orang sama sekali. Agar Ye Yuan dapat memiliki prestasi hari ini, itu sebagian besar karena mendapat manfaat dari warisan Immortal Grove. Meskipun dia sudah lama melampaui pendahulunya, formula pil yang ditinggalkan Immortal Grove, teknik alkimia, del, signifikansi bagi Ye Yuan secara alami tidak perlu dikatakan. Jelaslah, dalam perlombaan iblis, hal-hal ini sama-sama sangat berharga. Menjelajahi seluruhnya klasik lantai 4, Ye Yuan memasuki lantai 5 dengan tidak sabar. Dia sangat ingin melihat hal-hal apa yang sebenarnya lebih berharga daripada lantai 4 klasik. Ruang di lantai 5 benar-benar kosong. Hanya bola cahaya putih yang melayang diam-diam di udara. Ye Yuan sangat penasaran dan menekan telapak tangannya di atasnya. Berdengung. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya memasuki pikiran Ye Yuan. Ini, ini adalah warisan imam besar leluhur suci. Pikiran Ye Yuan terguncang dan tersadar dengan sangat cepat tentang apa itu kumpulan informasi. Namun, warisan ini tampaknya tidak memiliki pemahamannya terhadap Dao. Sebaliknya, mereka adalah hal paling mendasar dari ras iblis. Mungkinkah? Dalam warisan ini, ada penjelasan properti obat dari obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, interpretasi rincin dari teknik alkimia, dan juga seni tertinggi seni atraksi iblis. Meskipun isinya memiliki aspek yang sama dengan yang ada di lantai bawah, mereka adalah konsep yang sama sekali berbeda. Hal-hal ini adalah pemahaman seumur hidup seorang alkemis top terhadap Alcemi Dao. Untuk seorang alkemis yang ingin menguatkan Dao Agung, mereka harus keluar dari jalan yang menjadi miliknya. Sama seperti Yeyuan, bahkan dengan warisan Heavenly Empyrean Immortal Grove, dia masih berjalan di jalur alkimia miliknya. Dan warisan imam besar leluhur suci jelas peringkatnya jauh lebih tinggi daripada hutan abadi surgawi Empyrean. Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dalam sekejap, Yeyuan tampaknya memahami sesuatu. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Yeyuan dan dia berkata, sungguh imam besar leluhur suci yang berani. Dia ingin membiarkan kutumbuh dan menjadi lawannya, memacu dia untuk menerobos belenggu dari sana. Sepertinya, as not, ini sama sekali bukan yang dipikirkan dunia. Apa yang dia temukan adalah seseorang yang mampu menghancurkan keinginannya, dan bukan bidak catur di tangannya. Heh, kemungkinan besar bahkan leluhur obat juga tidak menyangka bahwa imam besar leluhur suci benar-benar memiliki keberanian seperti itu, kan? Mungkin di masa depan, dia benar-benar bisa menjadi leluhur pengobatan kedua, siapa tahu. Petik 2. Bab 1769 banding 1769. Mendapatkan warisan imam besar leluhur suci, pencapaian Yeyuan dalam pil Dewa Iblis bisa dikatakan telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Warisan ini terlalu berharga bagi Yeyuan. Setelah beberapa tahun, pencapaian Yeyuan dalam pil Dewa Iblis akhirnya mencapai puncak. Pada saat yang sama, kekuatan alcemi daunnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam periode ini, kuil mengumpulkan beberapa obat roh tingkat 8 dan 9. Yeyuan mengambil tindakan dan menyempurnakannya. Selanjutnya, pil Dewa Iblis yang dia buat, yang terendah juga tingkat Dewa. Eselon atas kuil imam secara alami sangat terkejut dengan ini, terutama di Kiyu. Saat itu, dia tidak percaya bahwa Yeyuan dapat menciptakan banyak nilai bagi mereka dalam waktu 300 tahun. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu bahwa dia sangat salah. Pada hari ini, di Kiyu datang menemui Yeyuan dan meminta maaf saat dia membuka mulut. Haha, Yeyuan, Master Aola ini meminta maaf padamu tentang apa yang terjadi hari itu. Anda memenuhi janji Anda, melihatnya sekarang, itu adalah pelipisku yang mendapat banyak uang darimu, di Kiyu tertawa keras dan berkata. Kepribadian di Kiyu jujur dan lugas. Mengakui kesalahannya, dia juga tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dengan identitasnya, bisa melakukan ini sungguh tidak mudah. Meskipun dia ingin membunuh Yeyuan hari itu, Yeyuan juga bisa memahami pikiran di Kiyu. Bagaimanapun, dia masih memiliki darah manusia yang mengalir di tubuhnya. Bagi seorang alkemis yang belum pernah bersentuhan dengan pil dewa iblis sebelumnya, waktu 300 tahun memang tidak lama. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, Guru Aola tidak harus seperti ini. Ini kamu tahu bahwa permintaan hari itu memang agak kasar. Petik 2. Dikiyu terkekeh dan berkata, Anak baik, aku tahu kamu bukan orang yang picik. Memberi plum sebagai imbalan atas buah persik, datang kepada Anda hari ini, saya sebenarnya punya berita tentang masalah yang Anda percayakan kepada saya. Petik 2. Seluruh tubuh Yeyuan gemetar dan dia berkata dengan ekspresi khawatir, apakah? Apakah dia baik-baik saja? Tapi alis di Kiyu berkerut, membuat hati Yeyuan tiba-tiba berkedut. Oke atau tidak, aku juga tidak bisa mengatakannya. Tapi, kemungkinan besar melawan dia daripada menguntungkannya. Kata di Kiyu. Kulit Yeyuan menjadi pucat pasi. Di Kiyu juga tidak membiarkannya menggantung, menceritakan seluruh rangkaian peristiwa. Meskipun menemukan seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami, bahkan di wilayah Demon Define, garis keturunan harimau putih murni juga sangat langka. Kuil Imam memang layak menjadi salah satu kekuatan ras iblis yang paling kolosal. Melalui berita yang diberikan oleh Yeyuan, mereka akhirnya menemukan berita White Light dalam beberapa tahun. Ternyata White Light telah tinggal di Tiger Bright Imperial City selama beberapa tahun ini. Tiger Bright Imperial City bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya klan harimau. Ada banyak pembangkit tenaga klan harimau di kota. Garis keturunan klan macan putih juga sangat mulia di dunia surga. Jadi setelah datang ke dunia surga, kecepatan kultifasi cahaya putih sebenarnya tidak lambat. Hanya saja dibandingkan dengan Yeyuan, itu masih jauh lebih lambat. Tapi tiba di perlombaan iblis, dan tiba di Tiger Bright Imperial City, dia mengandalkan bakat dan kekuatan garis keturunannya dan menjadi pembangkit tenaga listrik muda yang sangat diperlukan di kota kekaisaran Tiger Bright. Namun, kota kekaisaran macan cerah berbeda dari kota kekaisaran asal tiran. Pegunungan Sky Demon di sekitar kota kekaisaran Tiger Bright memiliki vaksi yang sangat kuat. Kedua belah pihak pasti sering bentrok. Belum lama ini, kota kekaisaran macan cerah dan vaksi itu mengalami konflik lagi. Dan White Light ikut serta dalam operasi kali ini. White Light bekerja sama dengan jenius muda Tiger Bright Imperial City lainnya dan mengalahkan pemimpin pihak lain hingga luka berat dan diambang kematian. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pemimpin yang terluka ini sebenarnya adalah putra dari kepala vaksi itu, Raja Harimau Surgawi. Dengan ini, sebuah lubang besar muncul di keranjang. Raja Harimau Surgawi sangat marah dan mengirim semua binatang buas di bawah komandonya, mengelilingi kota kekaisaran cerah harimau sampai bahkan air tidak bisa merembes masuk. Namun, kekuatan Raja Harimau Surgawi ini lebih kuat dari penguasa kota-kota kekaisaran cerah harimau. Setelah kedua belah pihak saling bertukar pukulan, Raja Harimau Surgawi melukai tuan kota dan mengancam bahwa jika mereka tidak menyerahkan pelakunya, dia akan langsung membantai kota. Karenanya, White Light mengambil inisiatif untuk melangkah. Raja Harimau Surgawi membawa cahaya putih pergi, begitulah gelombang pasang surut. Dikiyu menghela nafas dan berkata, Momo-ngomong, kalian berdua adalah orang yang setia. Sebenarnya, orang yang mengambil tindakan dan melukai putra Raja Harimau Surgawi bukanlah cahaya putih. Tapi dia dan Black Pupil adalah saudara yang baik, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menyalahkan atas nama Black Pupil. Petik 2 Alis Yeyuan berkerut dan dia bertanya, Sudah berapa lama ini? Dikiyu berkata, Ini baru beberapa bulan yang lalu. Tapi, aku pernah mendengar sebelumnya nama Raja Harimau Surgawi. Dia sangat buas dan kejam. Jika dia tidak memiliki keraguan, dia mungkin benar-benar telah membantai kota. Kakakmu itu, White Light, penuh dengan kemungkinan yang suram. Petik 2 Ekspresi Yeyuan berubah dan dia berkata kepada Dikiyu dengan tangan terkatup, Tuan Balai, masalah ini tidak ada penundaan. Aku akan berangkat sekarang dan menuju kota ke Kaisaran Terang Harimau. Petik 2 Dikiyu juga tidak berhenti dan berkata, ada susunan transmisi antara kuil imam. Anda dapat melewati arai transmisi. Petik 2 Mata Yeyuan berbinar dan dia berkata dengan tangan terkatup, Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Hallmaster. Kota-kota ke Kaisaran sebagian besar berdiri sendiri. Dalam keadaan normal, tidak ada susunan transmisi. Sama seperti hubungan antara Heavenly Eagle Imperial City dan Utmosis Imperial City saat itu, Jika ada susunan transmisi, itu akan setara dengan penghancuran diri. Tapi kuil pendeta ras iblis terbentang di seluruh kota ke Kaisaran. Itu masih diizinkan bagi mereka untuk mengatur beberapa susunan transmisi skala kecil secara internal. Tentu saja, susunan transmisi ini secara alami memiliki aturan penggunaan yang ketat juga. Orang-orang selain kuil imam sama sekali tidak diizinkan untuk menggunakannya. Melewati rangkaian transmisi, apa yang seharusnya menjadi perjalanan beberapa tahun, Yeyuan hanya menggunakan waktu setengah bulan dan mencapai kota ke Kaisaran Tiger Bride. Yeyuan menghormati Tuan Balai Jin Hua. Keluar dari susunan transmisi, seorang pria mengenakan jubah panjang ola utama datang untuk menyambut. Yeyuan secara alami mengetahuinya di dalam hatinya dan membungkuk padanya. Meskipun Dikiyu tidak mengatakan bahwa Yeyuan membersihkan, Asnot, kata-kata dalam pesan yang dia kirimkan kepadanya mengungkapkan kehebatan Yeyuan. Jin Hua bukan orang bodoh, dia secara alami mengerti apa artinya. Oleh karena itu, dia secara pribadi datang untuk menyambut Yeyuan. Yeyuan tidak terbiasa dengan tempat ini. Ketergantungan terbesarnya adalah kuil imam dan tentu saja harus lebih sopan kepada Jin Hua. Ketika Jin Hua melihat Yeyuan, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Mengangguk, dia berkata, Kamu teman kecil Yeyuan. Saya mendengar bahwa bakat Anda luar biasa dan sudah bisa menyempurnakan pil surgawi iblis tingkat 8 dan 9. Petik 2 Yeyuan mengerti di dalam hatinya dan berkata dengan anggukan, Itu adalah pujian yang baik dari Guru Aola Dikiyu. Jika Tuan Balai Jin Hua membutuhkan Ye ini untuk menunjukkan kekuatan saya, Ye ini secara alami akan melaksanakan kewajiban saya. Petik 2 Jin Hua tersenyum, sangat puas dengan perilaku Yeyuan. Jelas, berbicara dengan orang pintar itu sangat mudah. Namun, dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa Yeyuan adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 4 puncak. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan hanyalah Dewa Cakrawala kelima. Mungkinkah sedikit kekuatan ini benar-benar menyempurnakan Cloud Pendant Heavenly Sun Bopil? Dikiyu tampak kasar dan ceroboh, tetapi dia secara alami juga tidak akan sesederhana yang dia gambarkan. Meskipun hubungan antara kuil pendeta lebih dekat daripada antara kota-kota kekaisaran, meminta bantuan orang secara alami menjanjikan beberapa keuntungan. Dan Yeyuan adalah keuntungan terbesar. Dia sudah mengisyaratkan dalam berita yang dia kirimkan bahwa dia bisa meminta Yeyuan memperbaiki beberapa pil obat tingkat 9. Huhu, kalau begitu aku harus merepotkan teman kecil Yeyuan. Saya mendengar Dikiyu mengatakan bahwa Anda dan White Light adalah saudara hidup dan mati. Jin Hua bertanya dengan santai. Yeyuan menganggup dan berkata, kami saudara baik yang telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Hallmaster, ku dengar dia juga memiliki saudara laki-laki yang baik di Tiger Bright Imperial City, Black Pupil. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya tentang orang ini. Petik 2. Bab 1770 banding 1770. Hahaha, keterampilan alkimia broter Ye benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Menurutku, dengan kekuatanmu, tidak ada masalah untuk melewatkan, as not. Petik 2. Di restoran, pemudaras iblis menghadapi Yeyuan, ekspresi menyanjung di wajahnya. Yeyuan menyesap anggur dan berkata dengan dingin, kata-kata broter Black Pupil terlalu menyanjung. Selama 50 juta tahun ini, hanya 11 orang yang telah menyelesaikan, as not. Kata-katamu mendorongku ke dalam lubang api. Petik 2. Black Pupil tampak sedikit canggung saat dia tertawa dan berkata, Haha, tidak peduli apa, standar alkimia broter Ye adalah yang paling tangguh yang saya, Black Pupil, lihat sampai hari ini. Jika bukan untukmu, mungkin mustahil bagiku untuk menembus peringkat 4 tahap akhir dalam waktu singkat. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, Broter Black Pupil terlalu rendah hati. Dengan bakat Anda, saya hanya menambahkan bunga kesulaman. Petik 2. Yeyuan memberikan pujian dengan sangat cekatan. Black Pupil memang sangat senang dengan dirinya sendiri. Heh, untuk berbicara tentang bakat, jika aku, Black Pupil, mengaku sebagai yang kedua di kota Kekaisaran Terang Harimau, tidak ada yang akan mengidentifikasi sebagai yang pertama. Kata Black Pupil dengan wajah bangga. Yeyuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan persetujuan yang kuat, Ye ini baru saja tiba di sini. Tapi ku dengar masih ada yang cukup berbakat di kota ini. Apa namanya lagi? Petik 2. Ekspresi Black Pupil berubah, tapi dia tetap berkata, Cahaya putih. Benar, benar, disebut White Light. Aku dengar itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan sebenarnya ingin bersaing dengan Broter Black Pupil. Yeyuan berkata dengan ekspresi tidak senang. Ekspresi Black Pupil sedikit tidak wajar saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Apa yang kakak Ye katakan? White Light adalah saudara dekat saya. Dia saat ini dijebloskan ke penjara. Saya juga sangat sedih tentang itu. Petik 2. Saat Yeyuan mendengar ini, dia tidak bahagia. Wajahnya berubah cemberut saat dia berkata, Heh, Broter Black Pupil memperlakukan saya seperti orang luar. Lupakan, lupakan, jangan bicarakan ini sekarang. Anggur ini juga cukup banyak diminum, Ye ini akan pergi dulu. Petik 2. Saat dia berkata, Yeyuan benar-benar akan bangun dan pergi. Black Pupil ketakutan dan buru-buru menarik Yeyuan dan berkata, Jangan, jangan. Saudaraku, itu semua adalah kesalahan Black Pupil. Ayo duduk dan perlahan bicara, pelan-pelan bicara. Petik 2. Yeyuan duduk dengan tatapan tidak senang dan berkata, Black Pupil, aku merasa bakatmu cukup bagus. Itu sebabnya saya berteman dengan Anda. Menurutmu apakah ada orang yang memenuhi syarat untuk berteman denganku? Petik 2. Sebelum datang, Yeyuan sudah menyuruh Jin Hua menyebarkan kata itu, mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki pil obat level 9. Sebelum ini, Yeyuan sudah menyempurnakan pil obat dan membantu Black Pupil berhasil menembus kemacetannya, mencapai peringkat 4 tahap akhir. Kenyataannya, ketika Yeyuan mendengar tentang kejadian ini, dia merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Jika mereka benar-benar saudara dekat, bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan Heavenly Tiger King menangkap White Light secara pasif? Jika itu Yeyuan, dia lebih baik mati sendiri daripada membiarkan Raja Harimau Surgawi menangkap cahaya putih. Masalah ini, dinyatakan kepada dunia luar bahwa itu semua dilakukan oleh cahaya putih. Namun kabar yang dipegang oleh Priya Stempel jelas tidak berhenti sampai di situ. Meskipun Kuil tidak peduli dengan urusan kota, dengan kedudukan mereka, mata dan telinga di kota secara alami tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, saat Yeyuan keluar dari susunan transmisi, dia bertanya tentang itu. Menyiapkan plot ini hari ini untuk memancingnya. Dalam hal kelicikan, 10 Black Pupil juga bukan tandingan Yeyuan. Dengan beberapa interaksi, Black Pupil sudah menjadikan Yeyuan sebagai teman baik yang bisa dipercaya. Ditambah dengan Yeyuan dengan sengaja atau tidak sengaja mengatakan bahwa dia ingin membantu Black Pupil memperbaiki Cloud Pendant Heavenly Sun Boupil, dia secara alami menjadi lebih jinak dan patuh terhadap Yeyuan. Namun, Yeyuan tidak pernah menyebutkan masalah cahaya putih sampai hari ini, apakah dia dengan santai menyebutkannya? Jika Black Pupil benar-benar menganggap cahaya putih sebagai saudara, maka Yeyuan lah yang salah paham. White Light membela saudara laki-laki, dia secara alami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tapi, jika memang ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya, maka dia tidak akan sopan. Black Pupil tahu bahwa Yeyuan memiliki kemampuan untuk memperbaiki Cloud Pendant Heavenly Sun Boupil dan secara alami bersedia berteman dengan Yeyuan. Bahkan jika mereka tidak menjadi teman, dia juga tidak bisa menyinggung perasaan. Seseorang harus tahu, satu pil obat dari Yeyuan bisa membuatnya menembus ke peringkat lima. Bagaimana orang seperti ini bisa tersinggung? Benar saja, Black Pupil memiliki tampilan yang memikat saat dia berkata, Brother Ye, tenangkan amarah Anda. Sekali lihat dan Anda adalah orang yang berpikiran jernih. Bagaimanapun, bocah itu sudah mati, jadi tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Berandal itu memang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Itulah mengapa saya melakukan trik kecil dan melenyapkannya. Petik 2 Saat Yeyuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh minat, Oh! Kalau begitu, Putra Raja Harimau Surgawi itu, apakah kamu yang dengan sengaja mengambil tindakan untuk melukainya hingga parah? Petik 2 Black Pupil tersenyum dan berkata, Itu tentu saja. Awalnya aku ingin langsung membunuhnya, tapi aku tidak menyangka kalau orang ini berkulit kasar dan berdaging tebal, dan sebenarnya tidak mati. Cahaya putih yang bodoh itu benar-benar membela saya dan memikul masalah ini. Petik 2 Saat berbicara, Black Pupil memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Yeyuan sudah bertanya sebelumnya, Black Pupil ini biasanya menyebut White Light sebagai saudaranya dan melakukan cukup banyak hal untuk White Light. Beberapa iblis di kota ini menganggap cahaya putih merusak pemandangan. Selama Black Pupil bertemu dengan mereka, dia pasti akan menyumpahi pihak lain. Melihatnya sekarang, ini mungkin diatur oleh Black Pupil. Yeyuan memiliki senyuman yang bukan senyuman ketika dia mendengarnya dan berkata, Saudara Black Pupil, kamu memperlakukan saudaramu sendiri seperti itu. Kau tidak akan menusukku dari belakang suatu hari juga, kan? Petik 2 Saat Black Pupil mendengar, dia buru-buru berkata, Apa yang Broter Ye katakan? Aku, Old Black, bukan orang seperti ini. Sebenarnya, saya telah mengisyaratkan White Light untuk pergi berkali-kali dan tidak bersaing untuk posisi tuan kota muda di kota kekaisaran Tiger Bright dengan saya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Saya hanya datang dengan skema ini karena ketidakberdayaan. Saudaraku, kamu membuka hatimu untukku. Aku, Black Pupil, hanya menganggapmu sebagai teman seumur hidup ini. Petik 2 Senyum di wajah Yeyuan semakin tebal, membuat Black Pupil merasakan hawa dingin di punggungnya. B. Saudaraku, ada apa denganmu? Yeyuan mencibir dan berkata, Lalu apakah kamu tahu bahwa White Light dan aku juga saudara dekat yang berdiri atau jatuh bersama? Ekspresi Black Pupil berubah ketika dia mendengarnya dan berkata dengan ekspresi jelek, Ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yeyuan pulih dari ketenangan dan dia berkata dengan dingin, Cahaya putih telah menempel bersama saya dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup sejak lahir. Sekarang, Anda benar-benar menusuknya dari belakang. Bagaimana menurutmu? Yang harus aku lakukan? Petik 2 Wajah Black Pupil jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Kamu. Kamu sengaja menipuku. Yeyuan berkata dengan dingin, Kamu belum dianggap terlalu bodoh. Cahaya putih dia berhati murni dan benar-benar membawa Anda, Orang berbisa semacam ini, Untuk menjadi teman. Tapi bagaimana saya, Kakak laki-lakinya, Membiarkan Anda bebas dari hukuman. Petik 2 Ekspresi Black Pupil berubah beberapa kali. Akhirnya, Itu berubah menjadi senyuman dingin dan dia berkata, Dengan orang sepertimu. Anda sebodoh saudara laki-laki Anda itu. Karena Anda mencurigai saya, Anda sebenarnya masih membantu saya memurnikan pil obat dan membantu saya menerobos. Hehehe, Mati. Petik 2 Saat berbicara, Aura Black Pupil melejit. Kekuatan peringkat 4 tahap akhir meletus secara keseluruhan, Dia menerkam ke arah Yeyuan. Yeyuan berdiri di sana dan menunjukkan jari dengan sangat tenang. Bang. Tubuh Black Pupil seperti disambar petir, Tiba-tiba terbang ke belakang. Darah segar mengalir deras di udara. Mendarat di tanah, Dia memandang Yeyuan dengan ngeri, Wajahnya menunjukkan ekspresi panik saat dia berkata dengan tidak percaya, Ini. Bagaimana ini mungkin? Yeyuan memandang Black Pupil dengan dingin dan berkata, Cahaya putih tidak suka pamer, Jadi dia pasti tidak memberitahumu mengapa dia meninggalkan sisiku Dan datang ke kota Kekaisaran Cerah Harimau dari jauh. Kekuatan yang kau andalkan tidak layak disebutkan di depanku sama sekali. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.